Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel Riana Dua. Di sini saya perlu sampaikan dan ingin menyampaikan cara menginstalasi atau swap system. Swap system itu bergantian perangkat dari perangkat A ke Tipe D. Sistem ini salah satu yang dipakai oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar atau tampilan yang dapat dilihat di monitor ya. Nah, ini dari sistem yang after atau before. Before, after. Itu sudah sehingga ada semua di sini. Jadi, teman-teman bisa melihatnya. Ini AC PDB ya. Ini AC Distribution. Itu AC Distribution modul. Nah, ini Vue System. Ini sebelum di swap. Ini baterai, pengukuran baterai, 48 blok. Ini DC Distribution atau tempat MCB-MCB dari BTS dan microwave. Ini modul. Untuk ini sendiri, AC PDB juga. Ini before ya. Sebelum di swap. Jadi, kelihatannya seperti itu. Di sini setelah di swap, nah seperti ini jadinya. Jadi, dari punya perusahaan lain, di swap ke perusahaan yang lain juga. Tapi, untuk provider yang dipakai. Yang di Indonesia. Ini setelahnya ya. Karena di malam hari eksekusinya, jadi, agak gelap lah ya. Nah, ini baterai. Baterai kabinet. AC PDB. Rectifier Modul AP48 ES. Nah, ini baterainya. Baterai Maslep 820. Kita lakukan ya. Nah, ini Rectifier Modul. Ngelengkap dengan modem Vsat. Karena dia lokasinya jauh dari kota. Jadi, dia link untuk microwave tidak lembus. Jadi, menggunakan Vsat. Nah, ini sistem yang baru ya. Afternya. Nah, ini Vsat. Vsat. Ini busbar grounding. Jadi, harus ya. Busbar grounding ini. biar mengurangi tingkat perhancuran terhadap perangkat jika terjadinya petir. Ini positive ground. Jadi, di perangkat telekomunikasi ini menggunakan sistem 48 pol dan positive ground. Jadi, kabel merah itu positif itu itu malahan dia ground. Jadi, gak ada harus. Jadi, ground aja dia. Ini negatif yang ground. Yang negatifnya yang ada tegangan maksudnya. AC Distribution Modul. View restifier. View restifier. Ini Arista. Arista ini penangkal petir ya. Nah, ini view tampak belakang ya. Ini APR 48 yang serius. Seri modul gitu. Nah, ini yang sudah disuap. Ini grounding ring rectifier. Ini DDF-nya. Ini pengukuran setelah selesai. Jadi, pengukuran baterainya itu dapatnya di 50,0. Ini material yang sebelum disuap ya. Sebelum dipasang. Nah, ini setelah selesai. Nah, ini setelah selesai. Semua material sudah diturunkan. Ini setelah pekerjaan. Ini KWH-PN ya. Yang masuk ke dalam tower ya. Oke, demikian. Saya akan menikmati gambarnya dan saya akan menikmati videonya. Nanti bertemu lagi dengan saya, Riana Duh. Di channel selanjutnya. Di video-video yang kiranya saya akan menampilkan banyak-banyak sistem dan pekerjaan yang lain dan di lokasi yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. 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 Sampai jumpa lagi ya.